Allahu Akbar Ya pada waktu itu Saya tahun 64 baru kelas 1 SD Tapi sudah melihat sejarah pada waktu itu Ada yang dulu saya tidak paham betul Tapi rumah-rumah yang ada gambarnya Paluarit itu Adalah orang-orang PKI Nah orang-orang PKI itu pada waktu itu Itu seringnya bergerombol dengan bernyanyi-nyanyi Saya masih ingat betul sampai sekarang masih hafal Itu nyanyiannya genjer-genjer itu Neng ledokan patin keleler itu nyanyian mereka dengan Wah ya Setelah itu kalau ada dampak-dampak gerombolan itu Mbah saya orang tua saya lari semua ketakutan Nah kekejamannya apa Dia berame-ame mengambil Padi yang di dalam dopo Rumah saya ada doponya Nah itu diambili semua Nah yang kedua Dulu saya ingat pada jaya-jaya itu Dulu saya ingat pada jaya-jaya itu Sering sawah itu dikasih bendera Nah setelah dikasih bendera Akhirnya padi itu diambili semua Nah itu yang saya lihat Nah pada akhirnya pada sore hari Mbah Lek saya Sitar jam 5 sore Datang ke tempat saya Nah bapak saya namanya Harun Lerun Aku tak turuk ini Aku diancam arti patennya PKI Nah pada waktu itu Oke terima oleh Mbah Bapak saya masuk rumah Akhirnya masak bersama saya Malam Kumpul orang banyak di rumah saya itu Memberi pelindungan Nah ya kira 25 orang adalah Kumpul di rumah saya Memberi pelindungan Tetapi pada waktu itu Jam Saya kurang tahu Tapi jam Sekitar jam 2 katanya Mbah saya itu Saya kan dikeloni gitu Di pinggirnya Pulang Pulang ke rumahnya Kira jaraknya dari rumah saya Kira-kira 500 meter Beberitu pulang Saya tak tahu Terus pagi-pagi saya Ada Pak D saya Nangis pula ke rumah saya Bahwa Mbah saya itu Telah dibunuh Disembelih oleh PKI Akhirnya saya lari-lari Sama bapak saya, ibu saya Ke rumah Mbah saya itu Nah saya tidak boleh mendekat Karena apa? Karena anak kecil Tapi tahu Mbah saya dikrukupi Tutup itu Dan darahnya mengalir Saya mendengar dari Berita-berita Saya melihat barang Untuk menyembelih itu adalah Wujud seperti klip gitu Dipotongkan gitu Jadi leher Mbah Lik saya Sama Bulik saya Hanya itu saya yang kenali Kekejaman Keberi hadapan PKI Mulai mengambili beras Mengambili padi Sama Menyembelih Mbah saya Karena satu-satunya Di desa Itu hanya dua orang Yang ke mesjid Nah lain itu Saya pada waktu kecil Kalau ke mesjid itu Ditakut-takuti Ditung-tungi Mau dibunuh gitu Itu saja Dan dulu nyanyianya Pada waktu kecil itu Saya juga ikut nyanyi Namanya Genjer-Genjer Bungkarno Jaya Kapiten Bungkarno Jaya Bungkarno Jaya Kapiten itu Pada saya sekolah Bersama-sama Yang lain menyanyi Seperti itu Tetapi setelah itu Tahun 65 ke sini Sudah mencekam Saya tidak boleh kemana-mana Terjadilah Dimana-mana Bentrok Antara umat Islam Dengan komunis Kejar-kejaran Sampai saya Kalau berangkat ke ASD itu Pernah Apa itu Melihat Dirijin Tangan manusia Itu karena Malam itu Untuk darah Bercacaran Di pinggir jalan Nah setelah itu Saya menyaksikan Penumpasan PKI Karena apa Tenaga saya Yang namanya Mbah Ya sudah lah Mbah Tak ada ceritakan aja Itu Pada waktu nutu Wadah itu nutu itu Menumbuk padi Itu diambil oleh Lima sila Oleh RPKD Sama lima sila Diambil Nah Alunen Hantemkan Mukanya Hampir rontok Itu PKI pada itu Ya saya masih kecil Melihat kenyataan itu Jadi Setelah ada kekejaman Ternyata ada penangkap Tapi anak kecil Ya gak tahu apa-apa Ya tahunya begitu itu Saya kira cukup Itu apa yang Yang saya sampaikan Tentang kekejaman PKI Jadi Oh tidak benar itu Sejak saya kecil Dia itu anti agama Saya masih ke masjid aja Lari-lari Dikejar-kejar oleh PKI Anak-anak muda Dan masjid itu Semua lari Dikejar-kejar mereka Kalau sudah menyanyian Dampak orang banyak Orang masjid Gak berani di masjid Artinya dia Tidak suka orang agama Sampai sekarang Saya melihat orang-orang PKI Tidak suka Pancasila Dengan bukti RUU HIP itu Isinya Tidak Pancasila Akan menggantikan Pancasila Itu bukti RUU HIP itu Diajukan Oleh orang-orang PKI Anak-anak PKI Yang disenayan Saya tidak mungkin Itu suka Pancasila Karena sejak kecil Dia memang tidak suka Seperti tahu saya Itu saja Saya pesan dengan Baca itu Kerja PKI Di dunia itu Dari mau cetung Itu membunuh Berapa juta manusia Itu Itu kebiadaban PKI PKI di dunia ini Akhirnya Lihat itu Perkembangan sejarah Saya sudah lihat sendiri Di Magetan itu Banyak Kiai Ribuan Kiai Dan santri Dipunuh oleh PKI Untuk itu Generasi muda Mari kita bersama-sama Bersatu padu Untuk Melawan Kebiadaban PKI Jangan tidur Mari kita samangat bersama Untuk kita lawan Kalau kita PKI bergerak Tapi MPR 66 656 Harus dipertahankan Jangan sampai PKI bisa hidup Di Indonesia Karena kita lihat Perkembangan PKI Di muka bumi ini Semua kejam Lihat saja Sejarah Lihat Baca saja PKI di muka bumi ini Di Indonesia Sudah berapa kali Tahun 48 Terutama di Mediun itu Menghabiskan orang berapa Kiai berapa Membunuh jenderal Tahun 65 Itu berapa Jenderal Dan umat Islam Tidak sedikit Mbah saya Jadi korban Jadi tidak mungkin PKI akan berbuat baik Karena apa Dia anti Tuhan Orang yang nanti Tuhan itu Tidak pernah Kenal dosa Untuk itu PKI jangan sampai Hidup di muka bumi NKRK ini Sekian Saran saya Pada anak-anak muda Jangan lupa Sejarah Jangan dikatanya Jas merah Lihat sejarah PKI itu Kekejamnya luar biasa Di film Gate 13 PKI itu Saya lihat Akurat itu Memang itulah Kekejaman PKI Itu saja Saran saya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa